assalamualaikum sobat semuanya selamat malam good night before continuing to watch this video you can active the CC and choose your own language so you will understand what that I want to explain in this video baik yang kita bahas kali ini adalah sebuah motherboard Asus kerusakannya adalah no display dengan tanda-tanda bahwa laptop ini bisa dinyalakan tapi prosesornya panas prosesornya panas sekali bahkan baru saja dinyalakan sudah sudah bisa kerasa dipegang panasnya jadi tentu saja karena bisa dinyalakan 19V nya ada 3V nya juga ada kemudian 3V disini ya ini ini 5V kemudian tegangan di sini juga sudah ada 1 poin 1 poin sekitar 1 poin 1 volt nah masalah mulai kelihatan pada jalur 1,8 volt jadi 1,8 Vs ya kodenya jadi ini jalur tegangan dimana pada jalur tegangan dimana pada jalur ini tegangan akan muncul setelah tombol power dinyalakan jadi pada motherboard Asus X 200ma ini tegangan 1,8 Vs 1,8 Vs ya maksud saya kodenya di skema keyboard view itu plus 1,8 Vs nah itu muncul dari MOSFET ini sumbernya dari tegangan 3V jadi MOSFET ini mendapatkan sumber 3V dari sini kemudian di turunkan step down menjadi 1,8 Vs di kaki ini ya ke sini jadi di blok ini terdapat tegangan 1,8 Vs pada kondisi normal namun pada motherboard ini 1,8 Vs disini tidak muncul muncul cuma drop hanya 0,16 volt jadi ini tentu menyebabkan motherboard tidak bisa bekerja tidak bisa display kenapa karena tegangan 1 volt ini dikirim ke pada chipset ini prosesor jadi itu sumber masalahnya yang jadi pertanyaan adalah apa penyebab tegangan 1,8 Vs itu beropor bagaimana cara menemukan sumber penyebabnya karena berdasarkan boot view kita tahu bahwa pin ini pin 1,8 Vs itu menuju prosesor maka kita coba pisah-pisahkan ya karena ini selain ke prosesor juga melalui MOSFET ini dikirim ke jalur lain maka kita petakan di sini ada jumper kecil ini kita pisahkan setelah jumper ini kita pisahkan ternyata 1,8 V di titik ini muncul muncul 1,8 Vs maka kita sudah sedikit menyempitkan jalur yang terhubung dengan 1,8 Vs ini ya jadi setelah kita temukan 1,8 Vs kemudian keluar maka kita tahu bahwa yang bermasalah adalah setelah jumper ini nah jumper ini terhubung ke MOSFET ini dan terhubung ke selain itu juga terhubung langsung ke prosesor maka kita karena mudah lebih mudah lepas MOSFET ini maka ini MOSFET ini coba kita lepas dan ternyata setelah MOSFET ini kita lepas dan jumper ini kita pasang 1,8 V masih hilang lagi maka kita turut lagi kemudian kita temukan bahwa 1,8 V ini sebelum masuk ke prosesor disini ada jumperan kita coba putus jalurnya setelah kita putus jalurnya ternyata 1,8 V kembali bisa muncul nah setelah kita turut ternyata ini masuk ke prosesor disini ada kapasitor kita lepas ada 2 kapasitor kita lepas ternyata tetap 1,8 V tidak bisa muncul maka dari ini kita bisa simpulkan bahwa kerusakan ada di ada di prosesor ada di chipset prosesor maka kalau sudah demikian untuk mengatasi problem ini adalah kita harus mengganti mengganti prosesor karena setelah kita cek memang resistansinya resistansinya sangat bukan sangat ya dia short sangat mendekati 0 jadi terlalu dekat dengan 0 terlalu rendah resistansinya sehingga ketika 1,8 V masuk ke jalur yang terhubung kesini ya di drop hanya tinggal 0,16 V dan ini tentu jauh dari tegangan yang dibutuhkan oleh prosesor jadi ini sobat semuanya ini teknik analisa saja ya itu cara menemukan sumber masalah pada jalur 1,8 V pada motorboat asus x200 ma teknisnya untuk menemukan sumber masalah pada motorboat lain sama cuma komponen-komponennya tentu berbeda-beda oke thank you semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel kita dengan klik subscribe klik juga tanda loncengnya agar sahabat semuanya nanti bisa mendapatkan notifikasi ketika kita upload video terbaru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih